BAB 3171 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, keturunan sembilan naga telah muncul di alam abadi lagi. Saya khawatir jalan menuju surga tidak akan damai lagi di masa depan. Penjaga Kangshian di puncak yang mulia abadi tampak serius, menatap Lu Chen dan berkata dengan nada yang dalam. Kapten, dia baru berada di puncak Jinxian. Dia bahkan belum memasuki Daluo Jinxian. Dia masih jauh dari jalan Tongtiansian. Jangan khawatir untuk saat ini. Penjaga Kangshian lainnya di tahap awal Sianzun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi ketika dia berbicara dengan penjaga di puncak Sianzun, dia menunjukkan senyuman yang menyanjung. Jika Lu Chen melihat penjaga ini, dia pasti tahu siapa dia. Saat itu, ketika Lu Chen masuk ke Kangshian untuk menemukan Mingyue, dia memenggal kepala Yao Zhu dan Sianzun, dan penjaga Kangshian yang menyelamatkan adalah dia. Jadi, ketika dia melihat Lu Chen, dia sangat terkejut. Berapa lama telah berlalu, dan Lu Chen sebenarnya telah berkultivasi hingga puncak keabadian emas. Kecepatan peningkatan ini sangat jarang terjadi. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa mengalahkan Raja Monyet tingkat menengah 9 milik Fev. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Hanya saja Lu Chen menyelamatkannya, dan dia juga berjanji tidak akan menahan Lu Chen karena masuk tanpa izin di Gunung Kang. Jadi wajar saja dia tidak berani memberi tahu penjaga Gunung Kang lainnya. Terutama, bos langsung di depannya, Kapten Tim Penjaga Kangshian. Kapten tidak mudah diajak bicara, jika dia tahu bahwa Lu Chen telah memasuki Kangshian, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan Lu Chen Q. Jauh kentut, dia hanya berada di puncak keabadian emas, tapi kekuatan tempurnya luar biasa. Dia sudah bisa menghadapi monster peri tingkat menengah ke-9. Dia tak terkalahkan di empat negeri dongeng besar. Begitu dia menerobos negeri dongeng Lu Jin besar, kekuatan tempurnya akan lebih kuat, dan dia mungkin bisa bertarung melawan puncak yang mulia abadi. Jika diberi waktu, ketika dia memasuki barisan abadi dan tiba di jalan abadi Tong Tian, dia mungkin akan bisa membunuh orang suci abadi. Pada saat itu, dia sudah menjadi sangat kuat saat pertama kali memasuki jalan Tong Tian Tian, bisakah jalan Tong Tian Tian damai? Kapten penjaga Kangshian mengerutkan kening dan berkata demikian. Lalu apa yang harus dilakukan? Penjaga Kangshian di masa-masa awal yang mulia abadi melirik ke arah kapten dan bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa mengendalikan urusan empat negeri ajaib besar, kita juga tidak bisa mengendalikan keturunan sembilan naga. Tanggung jawab kami ada di Kangshian, dan masalah lain tidak ada hubungannya dengan kami. Yang paling bisa kulakukan adalah melaporkan masalah keturunan sembilan naga ke Kastil Wansian. Biarlah penduduk kastil 10 ribu abadi mengkhawatirkan masalah keturunan sembilan naga. Kita hanya perlu melakukan bagian kita, kata Kapten penjaga Kangshian. Apa yang dikatakan Kapten itu benar sekali. Penjaga junior Kangshian dari Yang Mulia Abadi menganggup dengan cepat, sangat setuju, lalu mengganti topik, dan bertanya lagi, bagaimana dengan Raja Kera Abadi? Apakah Anda ingin mengambilnya kembali? Persetan denganmu, ada begitu banyak orang di sini? Dari semua ras, ayo turun dan tangkap, bukankah akan ketahuan? Kami bukan lagi bagian dari empat negeri ajaib besar. Itu tidak perlu dan tidak boleh diekspos, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mari kita lihat dulu, jika Raja Kera dipukuli sampai mati oleh keturunan sembilan naga, lupakan saja. Kata Kapten penjaga Kangshian, jika Raja Kera meninggal, bagaimana kami bisa? Menjelaskannya kepada Danzong. Penjaga Kangshian di masa awal Sianzun bertanya, alasan mengapa Raja Monyet di tahap pertengahan kesembilan tidak memasuki negeri ajaib Tongtian, tetapi bisa tinggal di negeri ajaib binatang ajaib, sebenarnya karena Danzong. Alasan mengapa Pilsek mampu memonopoli Pil Binatang Abadi tingkat 8 adalah karena mereka mengendalikan binatang abadi di negeri ajaib binatang ajaib. Raja Monyet Peri di tahap pertengahan kesembilan sengaja ditinggalkan oleh Danzong di negeri ajaib binatang ajaib untuk mengendalikan binatang peri yang nakal itu dan juga mencegah orang kuat dari empat negeri dongeng besar membunuh binatang buas dan meminum Pil. Dengan kekuatan Danzong yang kuat, tidak sulit untuk menempatkan binatang peri tingkat 9 di negeri ajaib binatang aneh untuk mengendalikan semua binatang. Namun, Raja Kera Peri juga dibatasi, yaitu dia tidak bisa meninggalkan negeri ajaib binatang aneh. Namun, yang memantau tindakan Raja Kera adalah penjaga Kangshan. Raja Kera diam-diam meninggalkan negeri ajaib binatang ajaib, bersembunyi di pasukan binatang peri dan memasuki negeri ajaib pegunungan dan lautan dan sudah lama diperhatikan oleh Kapten Penjaga Kangshan. Namun karena wajah dan kekuatan Danzong, Kapten Penjaga di Kangshan tidak mengambil tindakan apapun, melainkan terus mengawasi setiap gerakan Raja Monyet. Selama Raja Kera tetap bersikap rendah hati, tidak bertindak atau mengekspos, Kapten Penjaga di Kangshan dapat membuka satu mata dan menutup mata lainnya. Namun, Raja Kera Abadi tidak bersikap rendah hati sampai akhir dan akhirnya meledak dalam oranya, mengungkap identitas binatang abadi tingkat sembilan dan sepenuhnya melanggar aturan peri. Kapten Penjaga di Kangshan tidak punya pilihan selain keluar dan mengambilnya sendiri, tidak berani bersikap acuh tak acuh. Namun ketika saya pergi ke tempat kejadian, saya melihat Naga Dong yang patuh, Raja Kera digantung dan dipukuli oleh keturunan Jiulong. Melihat situasi pertarungan, kemungkinan besar dia akan dipukuli sampai mati oleh keturunan Jiulong. Itu sebabnya Penjaga Kangshan yang mengenal Luchan khawatir, apa jadinya jika Danzong mengejarnya di masa depan. Danzong, dia telah mengambil begitu banyak manfaat dari negeri ajaib binatang, dan dia tidak melihat poin apapun untuk tim penjaga kami di Kangshan. Ada pekerjaan, tapi Wan Sianbao memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini seperti memperlakukan penjaga kita di Kangshan sebagai kuli. Bagaimanapun, Raja Kera meninggal di luar negeri ajaib binatang aneh, di luar jurisdiksi pengawal Kangshan kita, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Kapten Penjaga Kangshan berpikir sejenak, lalu berkata, mengenai bagaimana Raja Kera menyelinap keluar dari negeri ajaib binatang, yang menakjubkan, anggap saja kami tidak menyadarinya. Kami bukan anggota Danzong, dan Danzong masih bisa menyalahkan kita. Tidak, apa yang dikatakan Kapten itu benar. Penjaga Kangshan di tahap awal Sianzun mengangguk dengan cepat, berulang kali mengatakan ia, dan dia menyanjung atasan langsungnya hingga ekstrim. Saat berbicara, pertempuran di ladang ranjau baru saja berakhir, dan Raja Keraperi telah mati. Setelah dipotong berkali-kali oleh Lucen, Raja Kera masih tidak bisa membawanya. Cakar monyet dipotong-potong dan kepala monyet diledakkan. Pewaris Sembilan Naga, dia terlalu kuat. Penjaga Kangshan di masa-masa awal yang mulia abadi menghela nafas. Sayangnya, penglihatannya hanya memiliki lima naga. Jika ada enam naga, itu akan menjadi jauh lebih kuat. Kata Kapten Penjaga Kangshan, jika dia memiliki enam naga, bisakah dia melawan orang suci abadi? Penjaga Kangshan di masa-masa awal yang mulia abadi bertanya. Lagi pula, hantu tahu, aku tidak datang ke Kangshan untuk bertarung. Denganku, aku tidak perlu mengetahui ini. Kapten Penjaga di Kangshan menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, ayo pergi, kita tidak ada urusan di sini, ayo kembali menjaga Kangshan. mematuhi penjaga Kangshan di masa-masa awal yang mulia abadi merespons, dan sebelum pergi, dia menoleh dan menatap Lu Chen dalam-dalam. Setelah itu, dia berdoa dalam hati-dalam hatinya, Lu Chen tidak boleh datang ke Kangshan lagi, atau dia akan hancur. Pada saat ini, bagaimana Lu Chen tahu bahwa penjaga Kangshan datang untuk menonton pertempuran, dan sekarang dia sangat bahagia. Karena memenggal kepala Raja Kera Abadi, dia mendapat pil binatang abadi peringkat sembilan, yang sangat berguna. Binatang peri terkuat telah ditangani, ladang ranjau telah stabil, dan rencana pemusnahan telah resmi dimulai. Bahkan binatang peri tidak dapat membiarkan hutan batu darah hidup-hidup. Setelah Raja Kera Peri meninggal, diumumkan bahwa pasukan binatang peri tingkat tinggi telah dimusnahkan, dan tidak ada lagi binatang peri yang sangat kuat. Jalan keluar dari hutan batu darah telah diblokir oleh Guntur Peri Pemula, dan itu bukanlah binatang peri puncak tingkat delapan yang sangat kuat, jadi ia tidak dapat dengan cepat menerobos ladang ranjau untuk menimbulkan ancaman bagi pemula. Binatang peri puncak tingkat delapan biasa juga terpengaruh oleh invasi peri Guntur ketika mereka menjelajah ke daerah peri Guntur, dan mereka juga mengalami kesulitan berjalan, dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa menyeberang ke pintu keluar. Dan di bawah puncak tingkat kedelapan, mereka tidak dapat menahan kerusakan di Sianlei, dan mereka tidak dapat menembus ladang ranjau sama sekali. Seluruh pasukan binatang peri yang hancur seperti kura-kura di dalam buci, benar-benar terperangkap sampai mati di hutan batu darah, dan rencana pemusnahan Lucen sudah di depan mata. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah membunuh semua binatang dan membersihkan medan perang. Lucen mengendarai unikon giok untuk menyapu bolak-balik di ladang ranjau, membunuh semua monster puncak tingkat delapan yang masih berjuang melewati tambang, menghilangkan ancaman terakhir bagi pemula. Setelah itu, Lucen meninggalkan ladang ranjau dan kembali ke hutan batu darah, bergema bolak-balik dengan pasukan fanatik, membantai Shuroi yang terperangkap dan pasukan binatang abadi yang dikalahkan. Target pertama pemenggalan kepala Lucen masih menjadi kekuatan utama tingkat tertinggi dalam pasukan binatang abadi. Binatang abadi puncak tingkat delapan. Meskipun banyak binatang peri di puncak tingkat kedelapan mati, banyak yang lolos dari ladang ranjau. Mereka masih menjadi ancaman besar bagi tentara fanatik dan pasukan koalisi dari lima ras, dan mereka harus dibasmi terlebih dahulu. Adapun puncak Daluo Jin Sian di pasukan Asura, kekuatan utama Sura telah dikurangi secara signifikan oleh Lucen, dan tidak banyak pusat kekuatan puncak Daluo Jin Sian yang tersisa, dan mereka tidak pernah menimbulkan banyak ancaman. Sejak Eli dipenggal oleh Ling Si, tidak banyak puncak Daluo Jin Sian yang tersisa di klan Sura berwajah putih, bahkan tidak cukup untuk membuat anggota inti legion fanatik tersangkut di antara gigi mereka, jadi Lucen tidak repot-repot melakukannya, perhatikan Shuro. Karena pintu keluar diblokir oleh Sian Lei, ketiga pemimpinnya dipenggal, dan pasukan binatang abadi yang kalah tidak memiliki siapapun untuk diperintah, dan mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka sudah berada dalam kekacauan. Tetapi dalam menghadapi legion fanatik dan pasukan koalisi dari lima ras yang mengejar dan menyerang, pasukan binatang abadi yang kalah tidak mau duduk diam, binatang abadi puncak tingkat delapan itu dengan enggan keluar untuk mengatur pertahanan, dan ingin melawan binatang yang terperangkap dengan musuh yang mengejar. Namun, pertarungan binatang buas yang terperangkap ini belum banyak terjadi, dan segera dinyatakan gagal. Ketika Lucen membunuh semua monster peri puncak tingkat delapan, pasukan monster peri yang dikalahkan tidak memiliki monster yang kuat untuk memimpin mereka, dan dibawa pengaruh formasi naga sembilan putaran pasukan fanatik, garis pertahanan akhirnya runtuh, dan itu adalah benar-benar kacau. Tanpa dukungan dari monster peri puncak tingkat delapan, kekuatan pasukan monster peri yang dikalahkan langsung melemah, tidak mampu menahan kejaran legion fanatik dan pasukan koalisi dari lima ras. Terlebih lagi, ada Lucen, dewa pembunuhan sesat, yang membunuh begitu cepat, dan kekuatan pasukan binatang abadi yang dikalahkan turun tajam. Karena proses pemenggalan kepala target Lucen terlalu profesional, pertama dia membunuh puncak urutan kedelapan, kemudian beralih ke akhir urutan kedelapan, dan kemudian mencapai pertengahan urutan kedelapan. Setelah membunuh selama sehari semalam, pasukan binatang abadi yang kalah menderita kerugian yang sangat besar, dan pada dasarnya mati di awal tahap kedelapan. Pasukan binatang abadi yang tersisa terpaksa berada di tepi ladang ranjau, tidak punya tempat tujuan, dan mereka tidak bisa keluar dari pengepungan tembok pertempuran tentara fanatik. Mereka benar-benar terpojok dan terjebak, tapi Lucen bergegas langsung ke kawanan binatang, satu orang, satu binatang dan satu pedang, menekan semua binatang, bahkan mempersembahkan korban kepada Sing He, pembantaian itu gila. Sungai bintang jatuh satu demi satu, memanen ribuan binatang berkali-kali, kumpulan demi kumpulan binatang peri berjatuhan, dan lolongan ada di mana-mana. Pada saat itu, di medan perang monster yang terperangkap, kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, mewarnai dunia menjadi merah. Semua binatang abadi mencoba yang terbaik untuk melawan untuk bertahan hidup, dan bahkan membakar Lucen, tetapi itu sia-sia. Tiga pemimpin binatang peri yang sangat kuat tewas, dan tim binatang peri tingkat delapan puncak dan akhir tingkat delapan juga mati. Hanya beberapa binatang peri tingkat menengah kedelapan yang tersisa, yang tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Lucen. Lebih jauh ke bawah, pasukan binatang abadi di awal peringkat kedelapan, dan pasukan besar binatang abadi peringkat tujuh semuanya musnah di bawah sungai bintang. Terlebih lagi, unikon diok di bawah kursi Lucen menyebarkan oman unikon kemana-mana, dan darah binatang yang kuat menekan semua binatang, yang membawa tekanan besar pada binatang peri, dan bahkan mempengaruhi kecepatan binatang peri. Dalam hal ini, tidak ada jumlah pasukan binatang abadi yang tidak berguna, tidak ada ruang untuk perlawanan, hanya menunggu kematian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, di bawah serangan terus-menerus dari keterampilan membunuh kelompok skala besar Lucen, ditambah dengan legion fanatik dan koalisi lima ras yang maju untuk membunuh di pinggiran, jumlah pasukan besar binatang abadi turun tajam, menjadi semakin berkurang. Pewaris Sembilan Naga, tolong lepaskan aku. Pewaris Sembilan Naga, kami tahu kami salah, tolong lepaskan kami. Pewaris Sembilan Naga, lepaskan aku, kita tidak akan pernah berani menyerang negeri dongeng pegunungan dan lautan lagi, dan kita tidak akan berani keluar bahkan jika kita terbunuh. Pewaris Sembilan Naga, kami tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kami hantu. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya memohon belas kasihan dalam ketidakberdayaan, meratap dalam pembantaian, dan meraung dalam keputus asaan. Namun, Lucen tidak memiliki belas kasihan, dan menutup telinga terhadap permohonan dan ratapan binatang peri. Saat ini, kekuatan utama dari binatang aneh dan pasukan Shuro harus dibantai, dan ancaman terhadap negeri dongeng pegunungan dan lautan harus segera diselesaikan. Lucen terus mengayunkan pedangnya tanpa henti, dan Xinghe mengorbankan pedang satu demi satu, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia memanen binatang peri terakhir. Entah berapa lama pembantaian itu berlangsung, ketika Shuro berwajah putih terakhir jatuh dan binatang peri terakhir dipenggal, perang yang berlangsung berhari-hari akhirnya berakhir. Pada saat perang berakhir, pasukan koalisi dari lima ras sangat bersemangat dan sangat bersemangat, semuanya bergembira, dan sorak-sorai bergema di langit satu demi satu. Tepat ketika koalisi lima ras menangis kegirangan dan semua orang berpelukan untuk merayakannya, tidak ada seorang pun dari legion fanatik yang kehilangan kesabaran terhadap mereka. Karena di saat perang berakhir, seluruh anggota fanatik legion lari dalam sekejap, berpencar ke segala arah, secepat kuda yang berlari kencang. Tidak hanya setiap prajurit legion berlari kencang, tetapi mata mereka juga selebar lonceng, dan mereka melakukan sapuan ke seluruh hutan batu darah, tidak menyisakan satu pun sudut. Bicaralah dengan baik, legion fanatik sedang menyapu medan perang. Apa yang tidak menyenangkan untuk dikatakan adalah merebut pil binatang itu. Pasukan koalisi dari lima ras memiliki jumlah orang yang banyak. Meskipun mereka sangat menderita dalam perang tersebut, masih ada 700 ribu hingga 800 ribu orang yang selamat. Begitu mereka juga berpartisipasi dalam membersihkan medan perang, mereka akan membawa sebagian besar pil binatang abadi kemana-mana. Semua orang di legion fanatik telah mengikuti Lucen sejak lama, dan mereka semua tahu orang macam apa Lucen itu. Segera setelah perang usai, semua orang di fanatik legion tahu apa yang harus segera dilakukan. Ini jelas bukan sebuah perayaan, tapi perebutan pil binatang. Pada saat pasukan koalisi dari lima ras bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan mereka menyesalinya tanpa henti. Sebab, medan pertempuran sudah dibersihkan, dan semua prajurit legion zelot telah kembali berkumpul, bahkan maodan pun sudah dibersihkan, bahkan darah hewan pun sudah diambil. Ada jutaan pil binatang abadi, di antaranya juga ada sejumlah besar pil binatang abadi peringkat delapan, yang semuanya diserahkan kepada Lucen. Lucen, piala paling berharga adalah pil binatang abadi. Pada saat ini, penguasa istana Zuzu datang untuk berbicara, dan nadanya lucu, dan ada sesuatu dalam kata-katanya. Jadi, untuk menghindari pemborosan, saya tidak akan melepaskan pil binatang abadi apapun. Lucen terkekeh dan menjawab seperti ini. Sebagai elit di antara elit umat manusia, bagaimana mungkin Lucen tidak mendengar kebenaran dari perkataan kepala istana Zuzu? Kamu melakukan hal yang benar, jangan menyianyaiakannya. Penguasa rumah Zuzu menganggukkan kepalanya dengan berat untuk menyatakan persetujuannya, tetapi ketika percakapan berbalik, dia berkata, hanya saja kamu tidak membutuhkan begitu banyak dari jutaan pil binatang abadi. Seluruh pasukanku akan menggunakannya. Semakin banyak semakin baik, bagaimana bisa jumlahnya terlalu banyak? Lucen tersenyum, pasukan kecilmu hanya 5.000 orang, jadi kamu tidak membutuhkan pil binatang peri. Kepala istana Zuzu mengerutkan kening, dan berkata, terlebih lagi, prajurit legionmu semuanya adalah Luo Jin Xian yang besar, dan pil binatang abadi tingkat ke-7 pada dasarnya tidak berguna. Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Kata Lucen, dengan kekuatan tempurmu saat ini, tidak ada seorang pun di empat dewa besar yang tak terkalahkan. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan untuk apa kamu membutuhkan. Uang, kata Tuan Istana Zuzu dengan marah. Itu juga bisa digunakan untuk koleksi. Lucen tersenyum lagi. Hei, itu ratusan ramuan binatang surgawi tingkat ke-7. Itu dapat memurnikan ramuan emas berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Buang-buang uang jika kamu menggunakan sumber daya yang begitu kuat untuk mengumpulkannya. Penguasa Istana Zuzu terus berbicara dengan marah. Kamu benar, aku adalah anak hilang yang legendaris. Kata Lucen, bagaimana kalau begini, jangan boros, keluarkan pil binatang peri tingkat ke-7 dan bagikan. Melihat Lucen tidak menyukainya, penguasa Zuzu tidak punya pilihan selain berbicara. Saya pikir Lucen akan tiba-tiba sadar setelah beberapa sindiran darinya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menyerahkan pil binatang abadi dan membagikannya kepada semua orang. Di luar dugaan, Lucen justru berpura-pura bodoh, ingin menjual uang, dan ingin menagihnya, sehingga ia tidak bisa melakukannya lagi. Untuk mendapatkan sejumlah pil binatang abadi, dia tidak bisa berpura-pura lagi, jadi dia berani memintanya. Memberikannya padamu, keuntungan apa yang ku dapat? Lucen memiringkan kepalanya dan bertanya. Kamu tidak terkalahkan di empat negeri dongeng besar, manfaat apa lagi yang kamu butuhkan? Kepala istana Zuzu melirik ke sepuluh pelayan yang berdiri di belakang Lucen dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Segera, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Mengapa kami tidak mengirimimu seratus wanita cantik? Oh, Lucen terkejut sesaat, dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Terlalu sedikit, penguasa istana Zuzu mengerutkan kening, lalu tersenyum lagi, sepuluh kali lebih banyak, seribu keindahan tiada taraf. Aku, ras iblis, juga akan memberimu seribu keindahan menawan dari ras iblis. Pada saat ini, pria terkuat dari klan iblis juga datang, menggemakan topik rumah Zuzu, dan bahkan ingin mengirim seorang wanita. Aku, Sang Ork, juga akan memberimu seribu keindahan liar dari Ork. Ork yang paling kuat juga berlari, dan mereka membuka mulut seperti ini. Aku, 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 Sang Nadir, juga, juga memberikan seribu keindahan ala Nadir. Tak mau kalah, Seon of the Hades pun ikut bertaruh. Karena banyaknya pil binatang abadi di tangan Lucen, yang terkuat dari ketiga ras ini berani mengikuti apapun, bahkan membuang Lucen yang merupakan musuh ras mereka. Lucen terlalu kuat, bahkan jika mereka adalah musuh mereka, mereka tidak akan bisa membalas dendam, dan mereka tidak akan berani membalas dendam, jika tidak seluruh ras akan berada dalam bahaya kepunahan. Karena dia tidak bisa membalas dendam, mari kita bersikap lebih realistis. Lucen memiliki sejumlah besar pil binatang abadi, peringkat ketujuh di tangannya, yang jelas merupakan sumber daya yang kuat. Selama mereka bisa mendapat bagian dari Lucen, ras mereka akan mendapat banyak manfaat, dan mereka akan segera mendapatkan kembali kekuatan mereka di masa depan. Adapun Cao Tian Linzu, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton sambil tersenyum, dan tidak main-main dengan orang-orang ini. Mengingat hubungan yang erat antara Lucen dan Rasroh, apakah Anda masih perlu mengirim wanita cantik untuk ditukar dengan pil binatang abadi? Jangankan seribu, tidak masalah baginya mengirimkan puluhan ribu wanita cantik ke Lucen. Masalahnya adalah, Lucen tidak menginginkannya. Karena, wanita tercantuk di klan roh sudah menjadi milik Lucen. Lingwa sangat cantik, lebih baik dari 10 ribu wanita cantik dari Rasroh, atau bahkan 100 juta. Apalagi yang diinginkan Lucen, lupakan saja, serahkan keindahan itu pada dirimu sendiri, aku tidak akan diberkati untuk menderita. Lucen tertawa, dan berkata lagi, kalian ingin menjarah, jadi katakan saja, kalian harus melakukan banyak hal. Bukankah karena aku khawatir kamu tidak mau memberikannya? Kata Tuan Istana Zuzu dengan wajah tebal. Itu hanya pil binatang peri, ini bukan harta karun yang tiada taraf. Aku tidak pelit. Lucen tersenyum, lalu berkata, semua klan berkontribusi pada kemenangan perang ini. Tidak mungkin bagi saya untuk memonopoli rampasan. Tentu saja, saya harus mendistribusikannya secara adil. Memang benar, para elit dari lima ras utama bertempur sampai akhir dengan pasukan binatang abadi, dan semua ras menderita kerugian besar. Sekarang setelah perang usai, sudah sepantasnya setiap klan mengambil sejumlah jarahan untuk mengganti kerugian mereka sendiri. Yang paling penting adalah di antara jutaan pil binatang abadi, kebanyakan dari mereka adalah pil urutan ketujuh, yang tidak banyak berguna bagi Lucen. Seluruh legion fanatik telah mencapai puncak prinsip besar keabadian emas, dan yang dibutuhkan di masa depan adalah prinsip besar keabadian emas, yang memerlukan pil binatang abadi tingkat kedelapan untuk disempurnakan, dan tidak lagi memerlukan tingkat ketujuh. Pil binatang abadi. Dalam hal senjata, semua legioner memiliki senjata peringkat abadi tingkat tinggi, yang perlu ditingkatkan ke peringkat tertinggi peringkat abadi. Di antara bahan pengecoran senjata terbaik peringkat abadi, ada pil binatang abadi peringkat kedelapan, dan pil binatang abadi peringkat ketujuh tidak digunakan. Hanya dengan membangun tembok pertempuran, hampir tidak bisa menggunakan pil binatang peri tingkat ketujuh. Lingkaran sihir gauhai dan organ harimau ramping juga dapat menggunakan pil binatang abadi tingkat ketujuh. Bahkan ada beberapa ramuan yang tidak populer, dan mereka yang tidak memiliki persyaratan level untuk ramuan tersebut juga dapat menggunakan ramuan tingkat ketujuh. Namun, ini perlu menggunakan pil binatang peri tingkat ketujuh sebagai bahannya, tetapi penggunaan sebenarnya tidak banyak, dan cukup untuk menyimpan 180 ribu keping. Oleh karena itu, koleksi begitu banyak pil binatang abadi tingkat ketujuh milik Luchen adalah sia-sia, dan lebih baik membagikannya. Ras manusia dan ras roh masih membutuhkan dukungannya. Adapun ketiga suku monster dan hantu, mereka telah direduksi menjadi ras yang lemah, jadi cukup dengan mengabaikan mereka begitu saja, sebagai sedikit kompensasi atas pemenggalan kepala penguasa ketiga suku mereka. Lagi pula, jika dia menginginkan kekuatan masa depan dari binatang iblis dan suku dunia bawah, mereka pasti berada di peringkat belakang ras roh, jadi jangan mencoba untuk menjadi lebih kuat. Rampasannya, mulailah membagikannya sekarang. 500 ribu setan, 500 ribu ork, 500 ribu mingsu. Luchen mengeluarkan 1,5 juta pil binatang abadi tingkat ketujuh dan membagikannya kepada tiga klan monster dan hantu, dan ini cukup adil. Terima kasih, Tuan Lu. Anggota terkuat dari tiga suku Warcraft dan Hades sangat gembira dan berterima kasih satu demi satu. Namun, ketika tiba giliran mereka untuk membagikan kepada ras manusia dan ras roh, ketiga orang ini langsung tercengang. Bagian yang dibagikan Luchen kepada ras dan ras roh sebenarnya masing-masing 1 juta pil binatang abadi tingkat ketujuh, dua kali lebih banyak dari masing-masing ras mereka. Masih ada sejumlah kecil pil binatang abadi tingkat ketujuh yang tersisa, yang disimpan Luchen sebagai cadangan. Ini, 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 ini. Anggota paling kuat dari suku Warcraft dan Hades ragu-ragu untuk berbicara, ingin memprotes tetapi tidak berani, dengan ekspresi frustrasi dan tidak ada tempat untuk meletakkan dia. Apa ini? Luchen mengangkat alisnya, menatap anggota klan dunia bawah yang paling kuat, dan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Merasakan tekanan tak terlihat dari Luchen, ketiga orang itu dengan cepat merespons secara serempak, tidak berani berpikir lagi. Ini tidak jelas, Luchen sangat menyukai ras manusia dan ras roh, dan dia waspada terhadap monster dan ras hantu. Sekalipun mereka tidak puas, mereka harus menelannya secara diam-diam. Sejak saat itu, umat manusia dan ras roh akan memurnikan lebih banyak ramuan emas dan mengembangkan lebih banyak keabadian emas. Jika ada lebih banyak keabadian emas, akan ada lebih banyak kemungkinan munculnya keabadian emas daluo di masa depan, yang dapat menguasai tiga klan monster dan hantu. Di masa depan, kekuatan ras manusia dan ras roh akan meningkat, sedangkan ras monster dan ras hantu akan tertinggal jauh, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk melampaui mereka. Ada pun pencarian Luchen untuk sejumlah besar pil binatang abadi tingkat 8. Tidak ada yang berani menanyakan pertanyaan ini. Jika Luchen tidak mengambil inisiatif untuk mendistribusikannya, tidak ada yang berani memintanya kepada Luchen. Legion Zelot memiliki 5.000 daluo jinxian, dan jelas bahwa mereka membutuhkan banyak pil binatang peri tingkat 8, dan Luchen akan mengambil pil binatang peri tingkat 8 dan membagikannya. Sekarang Luchen bersedia berbagi pil binatang abadi tingkat ke-7, itu sudah sangat bagus, dan pil binatang abadi tingkat 8 tidak boleh berlebihan. Luchen, datanglah ke Cao Tian Lin lebih sering di masa depan, kamu bukan lagi tamu di klan roh kami. Lin Zhu Cao Tian sangat terkejut mendapatkan pil binatang abadi tingkat ke-7 yang sama dengan umat manusia. Dia juga sangat berterima kasih kepada Luchen, dan berkata dengan penuh arti. Datanglah ke sini saat kamu ada waktu luang. Luchen menanggapi dengan santai dan sopan, lalu berbalik dan pergi, menuju tempat berkumpulnya legion fanatik. Elder Sang, kata-kata Luchen agak asal-asalan, apakah menurutmu Luchen akan datang ke hutan Cao Tian? Tuan Cao Tian memandang Penatua Sang dan bertanya, dia tidak akan datang. Penatua Sang menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia pergi. Meninggalkan empat negeri ajaib. Tuan Cao Tian bertanya lagi, seharusnya begitu. Dia sudah tak terkalahkan di empat negeri dongeng besar. Beberapa ras telah dilumpuhkan olehnya. Bahkan kekuatan utama binatang abadi dan surah telah dimusnahkan olehnya. Setelah peristiwa yang mengguncang dunia, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, ini tentang menuju masa depan yang lebih besar. Penatua Sang berkata demikian, kemana lagi dia bisa pergi selain empat negeri dongeng besar. Dia harus terus berlatih di Penglai Ferry Land, dan kemudian pergi ke Tong Tian Immortal Road setelah melangkah ke Yang Mulia Abadi. Dia akan pergi ke jalan Tong Tian Xi'an dalam kondisinya saat ini, dan jika Gao Xi'an di sana kewalahan, dapatkah tubuh fisiknya menahannya. Kata Tuan Cao Tian, mungkin, dia telah menemukan cara untuk menahan tekanan Gao Xi'an, kalau tidak dia akan kacau. Penatua Sang berkata sambil tersenyum penuh arti. Dia mengetahui dari Mingyue bahwa setelah perang usai, Lucen akan memimpin legion fanatik meninggalkan empat negeri ajaib. Kemana harus pergi, tidak perlu menebak-nebak, tidak ada tempat lain untuk dikunjungi, itu pasti jalan Tong Tian Xi'an. Bagaimana caranya pergi? Mingyue tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bertanya, tapi dia tahu bahwa Lucen pasti punya solusi untuk Gao Xi'annya. Jika itu masalahnya, keluarga Ling Xi'an kita harus mengucapkan selamat tinggal padanya, atau memberinya hadiah paling berharga. Lord Cao Tian berpikir sejenak, lalu berkata, hanya saja dia sepertinya tidak kekurangan apapun, dan dia begitu kuat sehingga dia tidak terbatas. Saya benar-benar tidak tahu harus memberikan apa, kepadanya, yang dianggap berharga, hadiah. Hal terbaik dari Eldar kita, dia telah mengambilnya. Penatua Sang berkata dengan penuh arti. Lingwa, Lord Cao Tian segera memahami maksud Penatua Sang, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum masam, dia dan Lingwa telah membentuk hubungan di dunia fana, dan mereka tidak ada hubungannya dengan klan Ling Xi'an di negeri Dongeng, jadi mereka bisa tidak dianggap sebagai hadiah kami. Jadi, Penatua Sang menghela nafas, lalu membelai Yun Lu di sampingnya, dan berkata dengan nada yang rumit, saya akan memberikan hadiah ini. Ini mungkin tidak terlalu berharga, tapi dia pasti akan menyukainya. Kamu ingin memberikan Yun Lu kepada Lu Chen? Melihat tindakan Penatua Sang, Guru Cao Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak apa yang dipikirkan Penatua Sang, dan langsung tercengang. Dari nada suara Penatua Sang, mungkin dia ingin memberikan Yun Lu kepada Lu Chen, jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Lu Chen pasti akan menyukainya. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Chen telah meminjam Yun Lu dari Penatua Sang untuk bertarung, dan mungkin karena dia jatuh cinta pada Yun Lu maka Penatua Sang akan mengirimnya pergi bersama Yun Lu. Namun, Yun Lu adalah makhluk kelahiran Penatua Sang, dan itu juga merupakan dasar bagi Penatua Sang untuk menjadi orang yang paling berkuasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sumber kehidupan Penatua Sang. Jika Penatua Sang benar-benar mengirim Yun Lu pergi, itu seperti mematahkan lengannya, dan dia tidak lagi menjadi orang terkuat di negeri dongeng pegunungan dan lautan di masa depan. Siapa bilang aku akan memberikan Yun Lu kepada Lu Chen? Tanpa diduga, Penatua Sang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Lu Chen tidak kekurangan binatang dewa, dan binatang dewa tingkat tinggi itu, jade kilin, dibesarkan oleh Lu Chen sendirian, jadi Lu Chen tidak menyukai Yun Lu. Jika kamu tidak mengirim Yun Lu, apa yang akan kamu berikan pada Lu Chen? Mendengar ini, Cao Tian Lin Zhu tidak dapat memahaminya. Berdasarkan pemahamannya tentang Penatua Sang, Penatua Sang tidak memiliki harta berharga lainnya. Terkadang, hadiah mungkin tidak diberikan kepada Lu Chen, tapi mungkin diberikan kepada orang lain, Lu Chen mungkin lebih bahagia. Nada suara Penatua Sang menjadi bermakna lagi, tetapi matanya tidak lagi tertuju pada Lu Chen, tetapi pada orang lain. Itu adalah anak laki-laki gemuk, tepatnya Fei Long. Saat ini, Fei Long tidak tahu bahwa dia ditangkap oleh seseorang, dia masih antusias berbicara dengan Yin Tong Tian. Karena, Yin Tong Tian akan pergi, dan banyak anggota inti legion fanatik berusaha mempertahankannya, dan Fei Long adalah salah satunya. Saya sedang berbicara tentang Lao Yin, tidak ada masa depan untuk sekte abadi Juan Yin, Anda kembali dan tidak melakukan apapun, Anda membuang-buang bakat dan waktu Anda. Bukankah menyenangkan bergabung dengan kami? Kesejahteraan legion kami seribu kali lebih kuat daripada Juan Yin Tianmen, dan itu pasti dapat mempromosikan Anda ke peringkat abadi tingkat tinggi dalam waktu singkat. Petik 2, Kakak laki-lakiku sangat seksi, tidak bisakah kamu bergaul dengan baik dengannya? Apakah kamu masih dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari kakak laki-laki untuk diajak bergaul? Selain itu, kerjasamamu dengan tukang reparasi pedang di medan perang sangat diam-diam, dan mutualitasnya juga kuat. Jika kamu menambahkanku di masa depan, itu akan menjadi trio yang tak terkalahkan. Tidak akan menjadi masalah untuk menyapu negeri dongeng. Legion fanatik kita memiliki manfaat yang baik dan saudara-saudara, dan masa depan cerah, apakah Anda bersedia pergi? Selain itu, apakah menurutmu mudah bagi kami legion fanatik untuk masuk? Mereka bukanlah talenta terbaik yang bertarung berdampingan dengan kami, dan mereka tidak dapat mencapai ambang masuk. Fat Dragon Fashi dan Fashi, mencoba yang terbaik untuk membujur Yin Tong Tian untuk tetap tinggal dan menarik Yin Tong Tian untuk bergabung dengan fanatik legion. Sejujurnya, aku sangat menyukai segala sesuatu tentang fanatik legion, dan aku sangat ingin pergi bersamamu. Tapi, Yin Tong Tian menepuk bahu Fei Long, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, Master dari Sekte Huan Yin telah baik padaku, dan dia telah melatihku dengan kekuatan satu sekte. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Dan, Sekte Abadi Huan Yin saat ini berada di luar jangkauan, dan tidak banyak murid yang bisa bertarung. Jika aku pergi lebih awal, saya khawatir tidak akan ada penerusnya. Atau, aku akan meminta kakak laki-lakiku untuk berbicara dengan Master Sektemu, dan aku jamin dia akan dengan senang hati membiarkanmu pergi bersama kami. Fat Long melirik Master Sekte Huan Yin tidak jauh dari situ, dan berkata begitu, Ini bukan masalah kepala keluargaku, tapi masalahku. Yin Tong Tian menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Saya berharap untuk pergi ke Jalan Abadi Tong Tian setelah memasuki Yang Mulia Abadi, dan sebelum itu, saya berharap dapat meningkatkan kekuatan Sekte Abadi Huan Yin, sehingga saya dapat berjalan dengan tenang. Petik 2 Hei, Cepat atau lambat, aku akan pergi ke Jalan Tong Tian Tian, kamu masih peduli dengan Huan Yin Tian Men. Fei Long berbicara dengan marah, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi diselah oleh Lu Chen, Fei Long, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi jangan memaksakannya. Saudaraku, Yin Tong Tian adalah seorang jenius yang merdu, itulah kekurangan kita. Sayang sekali dia tidak bergabung dengan pasukan kita, kata Fei Long, jika masyarakat tidak menginginkannya, kami tidak memaksakannya. Ini adalah prinsip tentara kami, kata Lu Chen. Prinsip pantat, aku tidak ingin bergabung dengan tentara pada awalnya, jadi aku diculik olehmu. Saat ini, Ling Yan melompat keluar dan berkata dengan ekspresi jijik, tarik ke bawah, situasimu berbeda dengan Yin Tong Tian. Lu Chen berkata dengan marah, Lu Chen, kamu sangat kuat, atau kamu begitu kuat sehingga kamu tidak manusiawi. Aku berada di luar jangkauanku. Yin Tong Tian menepuk bahu Lu Chen, dan berkata sambil tersenyum masam, sejujurnya, saya sangat ingin bergaul dengan Anda, tetapi saya tidak bisa memenuhi budidaya master sekte saya. Saya hanya bisa meminta maaf kepadamu. Bagus, kamu jangan meninggalkan gerbang peri yang membudidayakanmu, yang menunjukkan bahwa karaktermu sangat baik, dan aku sangat menyukainya. Saya harap Anda dapat mendirikan gerbang abadi Huan Yin dan menjadi gerbang abadi nomor satu di Susu. Lu Chen tersenyum, terimalah kata-katamu yang berharga, aku pasti akan melakukannya. Yin Tong Tian mengangguk, dan berkata, perjalanan menuju keabadian masih panjang, dan masa depan akan panjang. Suatu hari, kita akan bertemu lagi di jalan abadi Tong Tian. Jika kamu berharap mendapatkan hari seperti itu, maka kamu harus masuk ke dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi sesegera mungkin, dan memasuki jalan abadi Tong Tian sesegera mungkin, dan kita pasti akan bertemu bersama. Lu Chen tersenyum, tetapi membalikkan pembicaraan, dan berkata, jika kamu datang terlambat, kamu mungkin tidak akan pernah melihat legion fanatik kami lagi. Kalau begitu, aku lebih suka tidak melihatmu. Yin Tong Tian tertegun sejenak, dan setelah memahami maksud Lu Chen, dia tertawa. Jika dia tidak pernah melihat legion fanatik lagi ketika dia pergi ke jalan Tong Tian Sian, itu berarti Lu Chen dan yang lainnya telah memasuki dunia. Tapi itu hal yang bagus. Mengubah peri menjadi dewa dan pergi ke alam atas untuk berlatih adalah impian semua makhluk abadi. Terima kasih atas usahamu untuk fanatik legion. Aku hanya bisa memberimu sebagian kecil, kuharap kamu tidak keberatan menerimanya. Lu Chen menghela nafas, lalu mengeluarkan kotak peri dan memasukkannya ke dalam Yin Tong Tian. Yin Tong Tian membukanya dan melihat musim dingin naga yang patuh, sebenarnya ada seribu ramuan da luo jin di dalam kotak peri, yang masing-masing sangat jernih, masing-masing dengan sembilan garis warna-warni. Karena monopoli dan zong, tidak ada pil jiuk suan di luar, dan hampir tidak ada pil kiksuan, yang sangat langka. Tentu saja, tidak ada orang di luar, tetapi Lu Chen memilikinya, dan Yin Tong Tian mengetahuinya. Bahkan, selama Yin Tong Tian tinggal di pasukan fanatik, dia ditugaskan untuk berlatih ramuan jiuk suan da luo jin. Kalau tidak, bagaimana kecepatan kultifasi Yin Tong Tian bisa begitu cepat? Tapi yang tidak disangka Yin Tong Tian adalah Lu Chen akan memberikan sebanyak seribu keping ramuan jiuk suan da luo jin yang langka, yang benar-benar mengejutkannya. Dia tidak membutuhkan begitu banyak dari seribu sembilan pil da luo jin cantik ini sama sekali, dan setidaknya dia memiliki banyak yang tersisa ketika dia melangkah ke yang mulia abadi. Dan sembilan da luo jin xian dan cantik yang tersisa cukup untuk melatih murid da luo jin xian men lainnya dari huanyin xian men, dan bahkan meningkatkan kekuatan huanyin xian men, dan sangat mungkin untuk menjadi xian men nomor satu di Zuzu. Lu Chen, Terima kasih. Yin Tong Tian sangat berterima kasih, dan segera mengucapkan terima kasih. Selamat tinggal, Lu Chen mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yin Tong Tian. Lu Chen hati-hati, Saudara-saudara hati-hati. Meletakkan tangannya di dada, Yin Tong Tian membungkuk kepada Lu Chen dan semua orang di legion fanatik sebagai perpisahan. Merancang, Dengan lambayan tangannya, Lu Chen memimpin pasukan fanatik menuju pintu keluar hutan batu darah. Del, Tiba-tiba, penguasa istana Zuzu berlari, diikuti oleh penguasa hutan Cao Tian dan anggota terkuat dari tiga klan monster dan dunia bawah. Apakah ada hal lain? Lu Chen menghentikan langkahnya dan bertanya. Kekuatan utama surah berwajah putih telah dimusnahkan, tetapi klan surah berwajah putih masih ada. Jika diberi waktu, ras jahat ini masih akan kembali lagi suatu hari nanti. Penguasa rumah Zuzu berkata lagi, Jadi, pasukan koalisi kami dari lima ras telah membuat keputusan untuk beristirahat selama tiga hari, dan kemudian berbaris kerawa air jahat untuk sepenuhnya memusnahkan ras jahat ini dan memberantas kanker ini. Apa menurutmu? Ya, Lu Chen mengangguk, Kami berharap kalian juga ikut berpartisipasi, sehingga ketika ras jahat ini diberantas, bisa lebih cepat dan menyeluruh. Kata Tuan Istana Zuzu, Kejahatan sudah mati, kekuatan utama Shuro juga tertutup, dan Shuro di danau air jahat sama lemahnya dengan domba yang menunggu untuk disembeli, dan mereka tidak berdaya melawan kekuatan koalisi dari lima ras. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jadi, hanya karena kekuatan koalisi dari lima klan, lewat dan klan surah berwajah putih dimusnahkan dalam sekejap, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Dengan kamu dan pasukanmu, itu pasti lebih baik. Penguasa Istana Zuzu terus membujuk, Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dan menyingkirkan ras jahat itu untuk selamanya. Lu Chen menangkupkan tangannya, mengucapkan selamat tinggal kepada Master Zuzu dan yang lainnya, lalu memimpin pasukan fanatik itu pergi. Sudah waktunya untuk pergi, tapi aku tidak bisa tinggal. Dia sudah berniat pergi, tidak peduli berapa lama dia tinggal, dia tidak akan bisa tinggal. Dia tidak terkalahkan, empat negeri ajaib besar tidak bisa diam, dan itu normal untuk menuju masa depan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, dia hanya berada di puncak Golden Immortal, dan pasukannya tidak lebih dari Great Luo Golden Immortal. Bisakah dia pergi ke Tongtian Immortal Roth dalam keadaan ini? Atau, dia harus melakukan hal lain? Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan tekanan Gaussian di sana, dan pada akhirnya dia akan kembali dengan putus asa. Master of Zuzu Mansion dan yang lainnya melihat sosok Lu Chen di kejauhan, berdiskusi satu demi satu. Alasan mengapa mereka tahu Lu Chen akan pergi juga berasal dari Tuan Chaotian, jadi mereka mencoba mempertahankan Lu Chen, tetapi gagal. Jika Lu Chen tidak pergi dan tinggal serta terus berlatih, itu akan menjadi landasan stabil dari empat negeri dongeng besar, dan tentu saja itu adalah berkah dari lima ras besar. Tapi Lu Chen telah memutuskan untuk pergi, dan mereka tidak melakukan apapun tidak peduli apa yang terjadi dengan empat negeri ajaib besar. Lu Chen memimpin pasukan untuk berjalan sangat cepat, semua orang berjalan ringan, dan dalam sekejap, mereka meninggalkan hutan batu darah. Setelah meninggalkan wilayah para ork, mereka tiba di hutan Chaotian dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Mingku. Melewati hutan Chaotian, dan mencapai perbatasan Gunung Mingding, seseorang tiba-tiba menghalangi jalan di depan. Itu adalah lelaki tua dari Rasroh, menunggangi Rusa Awan, itu adalah Penatua Sang. Hanya Yun Lu dari Penatua Sang yang dapat berlari begitu cepat dan melampaui Lu Chen secara diam-diam. Elder Sang, kamu tidak bekerja dengan lima klan di Blood Valley, mengapa kamu datang ke sini? Lu Chen bertanya dengan aneh, aku di sini untuk memberimu hadiah. Kata Penatua Sang, berikan padaku. Lu Chen bertanya, tidak, berikan padanya. Penatua Sang memandang Fei Long, saya, naga gemuk tercengang.